Sekarang kita lagi di kebunnya Pak Canvo Melihat proses ganti daun Dari daun iprik Ficus retusa size XL Diganti Daun elegan dengan sistem okulasi Ini bahan-bahannya Plastik Dikerjakan oleh Mas Febri dari Batu Ini sudah 3 hari ya 3 hari Masih belum selesai Karena ini proses penyambungan daunnya ini Dimulai dari anak cabang Jadi langsung jadi ranting ya Benar ya Mas Febri ya Betul 3 hari Kenapa bisa lama ini Pak? Karena banyak yang Titik tunasnya diperbanyak Diperbanyak Jadi kayak satu anak cabang ini Ditempel kira-kira berapa? 10 sampai 15 10 sampai 15 ya Di satu anak cabang Sekalian antisipasi Tapi kalau ada yang kering kan nggak bingung Oh kalau ada yang kering nggak bingung ya Iya Lebih baik buang daripada kurang Oh ini sisa yang di bagian belakang Saya lihat sih sudah 60-70% ini Iya betul Iya kan? Iya Bahan-bahannya ini Plastik wrap Yang dipotong-potong Jadi untuk ngikat Jadi Nih seperti ini Satu anak cabang 10 sampai 15 ya Itu yang bikin lama ya Iya Mas Ini gunanya supaya Banyak pilihan toh Banyak pilihan lebih baik buang Daripada kurang Mending dibuang daripada kurang ya Iya Kita lihat nanti Kira-kira nyambungnya Berapa minggu ini? Paling 2 mingguan nggak Mas Kalau di Surabaya lebih cepat sih Biasanya 10 hari udah kelihatan kok Oh gitu Iya Mewah sekali ipriknya ini Tuh Yang banyak nggak gitu Diselipin Baru ditutup Baru ditutup Dikoyak dikit gitu ya Kambingnya ya Iya Dikupas dikit Dikupas dikit Terus itu Untuk bahan tempelannya itu Nggak perlu digundulin semuanya Daunnya Dikurangi sebagian aja Sebagian aja ya Nanti dia rotok sendiri kok Oh Nah diikat di perban gitu Setelah nempel Baru dikasih Plastik ya Iya Baru dibungkus Plastik Bayangin Ini bisa 400 Sampai hampir 500 Baru 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 selesai Karena Nempelnya Udah langsung jadi ranting Kalau seperti ini Nyambung Kira-kira nggak sampai 2 tahun Udah Udah jadi kan Udah kelihatan rapi Udah kelihatan rapi ya Iya Nah nunggunya Sampai ke anak cabang Seperti ini Ya bukan Waktu yang sedikit Ini Pasti ini Udah puluhan tahun Bahan iprik XL Punya pakaian Bu Nih Pasang Plastiknya Plastik terus dikasih Tali rafia ya Iya Biar nggak Biar ada penguapan Biar nggak ada penguapan Dan ini harus Ditehduhkan Teman-teman Nih Dan siramnya Berapa? 3 hari sekali ya Iya Bencana ya Bencananya sih Yang penting ditutup Tidak ada penguapan Penguapan mas Eh Biar Oh Oh gitu Ada berembun Iya Nih Kalau berembun Berarti artinya Dia aman Aman Ini udah ratusan Udah Berapa? Yang di anu 300 lebih ya Sudah 50 Ini juga terhitung Size-nya Segini Tangan saya itu Sama cuma Seakarnya Tok Istimewa Biasanya Biasanya prosentase hidupnya Ini Yang udah bagus aja Bisa nempel Berapa persen? Biasanya 50-50 sih Mas 50-50 ya? Iya Cuman nanti kan Kalau gini kan Dicek terus Kalau memang ada yang mati Tinggal ganti Sulam Sulam Ini dengan teknik Okulasi Yang waktu itu Dengan dokter bonsai Teknik tempel susu Jadi Ya kita bisa Sama-sama belajar Lihat teknik okulasi Dan teknik Tempel susu Kalau okulasi cenderung Lebih cepat ya? Iya mas Ini dari kecil Ini satu anak cabang Disi sama berapa ini? Banyak Banyak 10-15 Langsung jadi ranting Nanti otomatis Anak rantingnya Keluar langsung dari eleganya kan? Iya langsung jadi eleganya Iya Bagi yang punya iprik Mau langsung Diganti daun Okulasi Bisa meniru Cara ini Saran-saran gimana? Apa memang Sudah harus Di anak cabang Atau cabang aja ya? Kalau ini kan Anak cabang udah jadi Jadi kalau untuk Mengulang lagi kan Iya Jadi kalau memang Yang orang lain punya itu Dari cabang juga bisa ya? Bisa juga Ibarat nanti dipotong Dari segini-segini kan bisa Cuman nempelnya Dikasih berbanyak Dua atau empat Jadi kan ada Jadi nempelnya Ibaratnya kalau dari Cabang itu Udah mulai bikin anak cabang Gak terlalu banyak ya? Iya gak terlalu banyak Tapi lebih lama Lebih lama proses waktu nempel Jadinya juga ya Maksudnya Jadinya kan berarti kan Harus bikin Bikin anak cabang dulu Anak cabang dulu Iya Baru dibagi lagi Dan langsung elegan ya? Betul Yang rata-rata yang udah Kemarin Udah berembun Terus sampai di dalam Bu juga diisi Untuk isi sini Isi sini ya Ini berarti buat Buat anak cabang Ada yang bikin ranting Udah ada yang bikin Anak cabang ya Iya yang kurang-kurang Kan diisi sekali ya Oh diisi ya Inilah enaknya teknik okulasi Resikonya apa Kalau okulasi ini? Busuk Busuk ya? Busuk ya? Busuk ya? Busuk ya? Oh Busuk Resiko dari okulasi ini Adalah busuk Terus Untuk ke cabangnya itu Bisa Ada pengaruh gak? Enggak sih Nanti kan Kambium yang bagian bawah sini Kan bisa ditempel lagi Ditempel lagi ya? Di bawahnya atau Di sebelahnya? Di bawahnya ya? Di bawahnya sebelahnya bisa Kalau banyak-banyak Nanti Iya XL ini tingginya Kira-kira 130 Ada ya? Ada sekitar kurang lebih Nah Tingginya kira-kira Dari bibir pot 130 cm Udah 3 hari Masang ini Hanya untuk Okulasi Karena Dimulai dari Anak cabang Kalau udah Nempel semuanya Ini Gak lama lagi Teman Setahun Setahun Udah kelihatan Udah Udah cakep Udah ganti Daun elegan Semuanya Ini Ini mungkin Lingkar batang Semeter lebih Semeter setengah Kali ya Bahkan bisa lebih Bisa 2 meter Segini Sudah ngepen Sampai ke atas Tuh Oke Sekian dulu teman-teman Terima kasih ya Mas Fabri Makasih umumnya Ini mas Fabri Dari Batu Malang Trainer muda Berbakat Terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax